Ya, itu beberapa contoh tadi, betapa renaissance itu mulai dinamik, orang seperti menemukan dunia, menemukan tubuhnya, menemukan kemanusiaan gitu, manusia itu apa gitu, pendeknya menemukan perspektif manusiawi dan duniawinya, yang sepanjang abad pertengahan tenggelam dan tidak dihiraukan. Nah, barok adalah klimaks dari perayaan atas energi hidup ini. Barok adalah perayaan, ini mulai dari abad ke-17, 17-18. Bahwa mulai kita, apa namanya, disini melepaskan diri makin agak jauh dari dunia agama. Dan semakin merayakan kemampuan manusia, kehidupan manusia, elang vital, apa disebutnya, energi hidup, itu dirayakan. Maka, ini klimaks dalam arti, disitu sekaligus ada kegilaan menghias, ornament, ornament, sangat ornamental gitu, seni barok itu sangat ornamental. Jadi, tidak akan dibiarkan dinding-dinding polos begini nih ya, kalau rumah-rumah bangsawan atau gereja atau apa, tidak dibiarkan. Akan selalu dikasih di daunan lah, cupid, tau cupid, cupid itu apa, malekat kecil-kecil, bayi-bayi malekat, wah itu, bertebaran di mana-mana gitu. Pokoknya, dihias, gila banget menghiasnya itu ya. Karena, karena, sedang merayakan hidup. Masih ingat, abad 18 itu, apa disebutnya, kalau dalam kebudayaan memuncaknya rasionalitas itu loh. Oh, no, 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 kebalikannya itu. Disebutnya apa, abad 18 itu? Aufklärung. Aufklärung adalah semacam pencerah, abad pencerahan. Pencerahan berdasarkan nalar. Jadi, waktu itu abad yang sangat optimis ya, di era barok ini, era yang sangat optimis dengan pencerahan akal budi. Bahwa manusia bisa mengubah seluruh hidupnya, dunianya, berdasarkan akal budi, sains, teknologi, seni, gitu. Ada-ada optimisme yang menggelegak luar biasa. Maka, di awal renesans, ini semacam klimaks dari, apa namanya, gelegak optimisme hidup. Akibatnya juga manifestasi dari seni rupanya juga gitu. Penuh hiasan, sangat dinamik, bahkan ekstatik ya. Tahu ekstase? Ekstase itu kan bukan pil-pil ekstasi ya. Itu memang ada kaitanya. Itu yang membuat orang fly. Ekstatik itu. Ekstatik artinya orang seperti lagi mabuk kepayang. Lagi mabuk kepayang sama kehidupan ini. Kehidupan yang indah, yang akan berubah, dan seterusnya gitu. Maka karya-karyanya jadi kayak begini. Coba kita lihat. Ya, ini dari Paul Rubens. Jadi, ada kesan overacting ya. Jadi, ekstatik dan... Kesannya itu berlebihan. Ini dari Paul Rubens, Seniman Belgia. Paul Rubens, Seniman Belgia. Barok. Penculikan. Wah, dilukiskan juga penculikan anak lukipos. Penculikan, komposisi kudanya naik. Wah, itu ya. Sedang... Ya, tubuh dan sebagainya gitu ya. Hebo ya. So, overacting. So, overacting. Coba berikut. Ini barok tapi tipe gereja timur ya. Apa namanya? Ornamental hiasan ya. Harus. Nah, ini satu tipe kastil. Tapi banyak sekali di Eropa. Kastil-kastil sisa Jaman Baroknya. Itu ada di mana pun. Ada di Jerman, di Itali. Di Perancis, di Denmark. Kalau kamu kelayapan. Di situ ke kastil-kastil. Sekarang itu kastil-kastil kan. Karena biaya maintenance-nya tinggi. Maka kastil-kastil itu dipakai untuk konferensi. Atau dipakai nginep. Rada-rada sangar gitu karena... Ada banyak ruang-ruang bawah tanah yang ngegak gimana ya. Kayak ke vampir-vampiran gitu ya. Tapi kayak gitu. Ruangan-ruangannya tuh... Overacting-nya dan ornamentalnya tuh kayak gini. Semua dihias. Lantainya dikasih motif-motif. Ini yang dikasih. Ini yang dikasih. Ini yang dikasih lukisan. Itu pun dicoak-coak. Wah. Dikasih ada patung dikit. Lukisan selebihnya. Ukiran ini tuh. Kayak gitu. Itu tipikal barok. Highly ornamental. Jadi sangat-sangat ornamental. Sangat penuh hiasan. Itu yang saya maksud dengan ekstatik ya. Kayak orang kayak mabok gitu ya. Kayak mabok. Semua dihias. Semua dirayakan. Bagaimana kehidupan dirayakan. Ini tipikal barok. Dan ini klimaks dari renesans. Barok. Baroko. Barok itu bahasa Spanyol sebenarnya. Sebenarnya artinya batu permata yang banyak sisinya. Banyak sisinya. Heboh banyak sisi gitu loh. Berikut. Nah ini. Ini dari. Pilar-pilar. Salah satu yang ini tuh Bernini ya. Pilar-pilar. Tapi kalau kamu. Kelayapan di kota Roma misalnya. Hampir segala gereja. Altarnya modulnya begini. Heboh gitu. Ini tuh. Jadi ini masih ada garis-garis. Ini dedaunan. Semacam macam gitu. Tapi emang gila ya. Karena. Karena marmer ya. Marmer itu. Kita belum pernah lihat. Marmer sekaya itu. Dibikin serumit itu. Marmer. Oke. Berikutnya. Nah. Ini adalah gereja San Pietro. Gereja yang paling besar. Basilikanya Paus. Kalau tadi. Kapela Sistina. Gereja kecil. Khusus. Dibatikan kalau ini. Katakanlah sebagai pusat. Agama Katolik ya. Roma. Ini. Gereja yang paling raksasa. Basilika. San Pietro. Nah ini. Yang menarik adalah. Kalau sekitar jam tigaan gitu ya. Jam tigaan sore. Itu matahari akan lembus dari sini loh. Dan. Ini kayak bercahaya sekali sih. Burung itu. Serrp. Dan nampaknya serrp. Dan kadang-kadang. Jatuhnya di tempat tertentu. Kayak garis-garis. Si cahaya itu. Kayak garis-garis gitu. Dan itu. Fantastis. Ini. Dibuat. Dilapisi emas. Ini seluruhnya dilapisi emas ya. Dilapisi emas. Kenapa? Di Indonesia tuh lampu tamannya dicolong apalagi. Dan ini adalah marble-nya. Ini adalah marmer-nya. Ini marmer. Ya selalu temanya tema suci ini. Ruh-ruh yang jempalitan di surga. Di akhirat sana. Gitu. Memang mengagumkan. Kok ada energi. Yang melahirkan kayak gitu. Karya-karya abadi seperti itu ya. Memang nyambung juga itu tuh. Dari satu seniman. Maka tidak bisa disebut. Itu tuh semata-mata Michelangelo. Semata-mata Bernini. Enggak. Karena banyak tukangnya. Dan itu juga setelah mereka meninggal. Juga diterusin lagi. Gitu. Sehingga gereja-gereja raksasa itu. Umur pembangunannya bisa seratus tahun. Diterusin lagi. Diterusin lagi. Terus gitu. Gak kayak disini. 6 bulan. Setahun jadi gitu. Kalau disitu. Disana. Maka memang jadi abadi sekali. Menjadi abadi sekali. Ya itu tipikal sekali barok. Kehebohan barok. Oke. Berikut. Ini. Nah. Tadi. Sejak renesans sudah diawali dengan permainan perspektif. Di barok. Bukan cuma menghias. Sekaligus juga semacam tipuan-tipuan perspektif. Jadi. Langit-langit itu dibikin kayak langit. Betulan. Jadi kuda-kuda yang berlarian disana cuma kelihatan perutnya. Sama kakinya. Oh gitu. Ini agak dari samping. Nah. Jangan heran bahwa misalnya. Tipuan-tipuan perspektif ya. Itu. Saya beberapa kali tertipu. Karena. Ada suatu. Misalnya. Ada suatu lorong begini ya. Aslinya sebetulnya cuma gini. Nah. Disini tuh ada pilar-pilar. Pilar-pilar. Nah. Disini tuh ada cupid-cupid. Malekat-malekat kecil. Pada ngintip gitu kan ya. Ngintip. Ternyata kalau kita jalan ke sini. Ini wajahnya tuh lonjong gini. Lonjong. Supaya dari sini kelihatan normal. Tapi kalau kita kesitunya. Ternyata ini lonjong. Jadi jagoan sekali mereka nipu gitu. Terus. Ini. Seringkali juga. Blok tembok ini. Masih diterusin. Pakai lukisan. Seakan-akan lorongnya. Jauh sekali gitu. Ditambahin gitu ya. Ditambahin. Padahal mentok sebetulnya gitu. Tambahin. Main-main kayak gitu. Atau yang lebih parah lagi. Ini. Suatu kali saya mengira. Disini ada kubah. Cekungan gitu ya. Ternyata tuh enggak loh. Kalau kita kesitu. Ternyata ini datar. Tapi dibikin. Pakai. Siasat lukisan terentu. Jadi seakan-akan cekung. Kalau dilihat dari. Depan sini. Seakan-akan cekung. Pas kesitu. Pas kesitu enggak. Jadi. Mereka tuh main-main perspektif. Seperti itu. Untuk memberi kesan. Nah itu tipikal barok. Termasuk ini. Ini agak-agak biasa. Bahwa langit-langit. Dikasih kuda-kuda. Dan segala macam itu. Jadi. Kastil-kastil itu semua. Biasanya dihiasin beginian. Terus. Oke. Dengan demikian. Tadi kita sudah lihat. Pergeseran aliran-aliran gitu ya.